Untuk satu resep bumbu soto bening ini saya buat cukup untuk 2 kg ayam ya kemudian dengan 5 liter air Halo teman semuanya jumpa lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel semua pada sehat-sehat ya dan selalu semangat Di episode ini Dapur Cantik akan membuat bumbu soto bening Apa saja bahan yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya Ayo ikutin terus videonya ya jangan kemana-mana hingga selesainya nanti Ini bahan untuk membuat soto bening ya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kencur, dan jahe Bumbu soto beningnya disangrai dulu ya Disangrai sampai matang tapi tidak sampai gosong ya teman semua Sambil terus diaduk-aduk dengan api sedang saja supaya tidak gosong Sudah cukup seperti ini ya teman semua saya akan angkat Warnanya sudah berubah loh teman semua bawang merahnya jadi bening ya warnanya Dan aromanya ini sudah harum banget dari semua bahan yang disangrai ini Saya akan matikan dulu apinya Setelah disangrai sekarang semua bahan untuk bumbu soto beningnya saya blender dulu ya Saya masukkan semua ke dalam blendernya Saya tambahkan air secukupnya saja Sekarang saya akan menumis bumbu soto beningnya ya teman semua Minyaknya sudah panas, saya akan masukkan terlebih dulu Daun jeruk purut yang sudah dibuang tulang daunnya Sambil saya tambahkan bahan yang lain Ada lengkuas yang sudah digeprek Serai geprek Kemudian daun salam Ditumis-tumis sampai aromanya harum ya Aromanya sudah harum Saya tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan ya Saya masukkan semua Oke diaduk-aduk Ditumis-tumis Apinya sedang sece ya teman semua Supaya tidak bosong Sambil terus diaduk Saya tambahkan garam halus Kemudian ketumbar bubuk Merica bubuk Gula pasir Kemudian ini kaldu jamur Oke ditumis-tumis sampai mateng Sampai mengeluarkan aroma yang harum ya Untuk satu resep bumbu soto bening ini Saya buat cukup untuk 2 kg ayam ya Kemudian dengan 5 liter air Jadi ini sudah pas Sudah sangat cukup banget Hanya kalau mau tambah garam Tambah gulanya itu Sesuai selera masing-masing ya Bumbu soto bening ini Bisa digunakan untuk soto daging sapi ya Teman semua Jadi selain ayam Boleh saja menggunakan daging sapi Juga sangat enak Nah kemudian yang dimaksud dengan soto bening Ini sotonya warnanya putih ya teman semua Jadi tidak menggunakan kuning Atau bukan warna yang kuning Jadi warnanya bening Bumbu soto beningnya sudah mateng Aromanya sudah harum banget teman semuanya Sudah tidak bau bumbu yang mentah ya Sudah tanah Saya akan matikan dulu apinya Bumbu soto bening enak dan praktis ya teman semua Apalagi tadi disangrei dulu Sebelum dimasak Itu membuat rasanya lebih enak dan lebih gurih Dan bisa tahan lama ya Disimpan di kulkas Jadi ambil seperlunya atau secukupnya Apabila mau masak Terima kasih ya teman semua Yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel Dan jangan lupa berbagi dengan teman yang lainnya Sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya Di Dapur Cantik Channel Dadah